Misalnya ada stroberi, stroberi sendiri bisa dicampur dengan jari-jari juga. Intinya begini, bahwa mungkin kalau dari dulu orang-orang cuma dulu stroberi jus sudah cukup. Tapi kalau sekarang mungkin harusnya ada sesuatunya, stroberi dengan yang lain. Raki diracik gitu loh Pak? Iya, dengan diracik, dengan ya kita harus terus membuat sebuah hibransiasi dan citarasa. Oke, Pak kita menyinduh masalah ratikan minuman nih Pak ya. Kadang-kadang kan ratikan minuman ini kan gak sembarangan Pak. Bisa ada mengandung satu efek kesehatan. Ini bagaimana supaya nyaman kita minum, udah-beda tidak hanya sebagai penyegaranya, tapi sebagai kesehatan? 11 tahun, tapi tahun 11 tahun, 11 tahun, 11 tahun, 11 tahun, 11 tahun. Dari itu memang dahulunya memproduksi hanya curut dengan PINP. Tapi memang berjalan dengan pertentangan, ternyata memang kami punya, kami sekarang sudah dikaktakan untuk di Bepong. Dan juga halal, jadi sama provinsi, kami sekarang sudah halalnya ada MU Pusat. Ternyata MU Pusat dan Bepong punya standar yang sangat-sangat tinggi dalam segi produksi. Jadi produksi itu bukan hanya bilang produknya berkualitas, tapi bagaimana benar-benar, namanya di sebuah industri, produksi itu harus benar-benar terdeteksi, bahkan misalnya contoh, kalau pada suatu kali ada sesuatu yang tidak baik, sehingga produknya harus bisa ditarik, itu benar-benar itu harus bisa ditelusuri, sampai ini sebetulnya misalnya, maaf, misalkan gulanya yang bermasalah, ini gula yang suplai siapa, tanggal berapa, jadi sehingga kami, setiap kali barang yang kami jual, itu kami catat batch-nya. Sehingga misalnya kalau ada misalnya, maaf, ini suplai, toko HPA, dia bilang, oh saya mau beli dana dari Bapak misalnya, tanggal misalnya dua bulan yang lalu.